Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Tentunya update-an Speeches Championship bagaimana pertemuan Alirejo Firoja menghadapi Fabiano Caruana Dan siapa yang lolos ke babak berikutnya sehingga bertemu ke depan di Paris sebagai ajang final teman-teman Dan game yang akan kita saksikan atau permainan yang akan kita saksikan hari ini merupakan salah satu permainan yang sangat menarik teman-teman Dari beberapa gameplay yang mereka mainkan Alirejo mengawali langkah dengan peon keempat, dibalas E5, kuda KF3, kuda ke C6, dan gajah ke B5 Tentunya pembukaan Spanyol atau Rui Lopez dipilih A6 Morphy Defense, gajah mundur keempat, kuda KF6 berlanjut mengancam sentral, Rokade mengaktifkan benteng ke depan Gajah ke E7 menutup juga file E sehingga Rokade dan saat ini peon terancam, D3 men-support peon B5 diancam gajah mempersiapkan Vian Seto, gajah mundur ke B3, D6, C3 berlanjut Dimana ke depan manuver gajah ke C2 mendorong juga peon ke sentral ke D4, Rokade berlanjut H3 menjaga batak penting G4, gajah ke B7, dan A4 Tentunya pada Spanyol atau Rui Lopez teman-teman, gameplay atau posisi pintu setup seperti ini pun sudah cukup sering dimainkan dan masih bagian dari teori Kuda ke A5 menaikan juga gajah, dipertahankan diagonal langsung juga ke Raja Gajah mundur ke A2 Peon ke C5, kita lihat setup serangan dari sayap menteri yang coba dimainkan oleh hitam Kuda ke A3 mencoba ke depan menaikan peon juga dapat mereposisi diri ke petak penting C2 Menteri ke D7 men-support juga peon, mengancam juga saat ini peon A4 Gajah ke G5 tanpa menghiraukan ancaman teman-teman H6 mengusir juga gajah, gajah mundur ke E3, betul saja peon menerima peon saat ini Kuda ke H4 lagi-lagi outpost ke depan ke petak penting F5 menaikan gajah Dan D5 counter attack, karena apa? Menutup gajah ini teman-teman Karena sangat komplikatif, apalagi juga ini permainan Blitz teman-teman Apabila kuda dibuat misalkan menerima sentral, sebuah pendekatan yang sangat menarik yang bisa dimainkan oleh hitam Kuda ke G6 bisa dimainkan, memanfaatkan juga bahwa peon sedang dipin teman-teman Oleh sebab itulah peon melaju sebelumnya Kuda terancam, kuda mundur misalkan, kuda menerima benteng Disini mengancam menteri, menteri dapat ke C6 Lagi-lagi ini Blitz, ancaman skagmat, F3, dan D5 dimainkan menutup Dan kuda juga terjebak, bisa dimakan ke depan Dan posisi ini pun tentunya masih sangat komplikatif Dan secara komputer masih sebanding Tetapi hitam lebih leluasa memainkan permainan Kita kembali teman-teman, di dalam posisi ini dipilih oleh Fabiano Karuana D5 terlebih dahulu Maka kuda tetap ke F5 Benteng ke E8 men-support gajah atau membuka ruang bagi gajah ke depan F4 mencoba membuka file benteng Pertukaran terjadi, gajah menerima Dan gajah betul saja ke F8 Karena apa teman-teman, kita lihat Di dalam posisi seperti ini Dapat kemungkinan ke depan melakukan juga pengorbanan Gajah ke K3 dimainkan Dimana juga untuk mundur ke depan Seperti ini rencananya Melaju ke depan teman-teman K3 juga sudah melaju Bahwa saat ini Menteri mengancam kuda dan benteng sudah men-support Oleh sebab itulah Disini gajah mundur Benteng K6 dilanjutkan mencoba menumpuk benteng ke depan Juga disini karena gajah ini kekuatan dari putih Mungkin ke depan walaupun ditukarkan Gajah terhadap benteng tidak masalah bagi Fabiano Karuana Karena gajah ini sangat aktif E5 dimainkan Lagi-lagi fokus rencana Kuda mundur ke H7 Dan saat ini Menteri ke G4 Lagi-lagi menekan Inilah tujuan benteng sebelumnya teman-teman Bahwa tidak ada threat untuk kuda menerima pion Karena ada benteng Dan disini juga tidak ada skak Karena juga ada gajah Gajah ke G6 saat ini Lagi-lagi ke depan dapat mengaktifkan menteri Sehingga membawa gajah Ke betak penting E8 Men-support pion Benteng ke F2 menumpuk benteng di file F Benteng ke G6 mengancam juga menteri teman-teman Kita bisa bayangkan Andaikan pion ini tidak melaju sebelumnya Masalahnya menteri menerima benteng ini bisa Karena pion sedang dipin terhadap gajah Menteri ke H4 menghindar Dan kuda ke B3 saat ini Lagi-lagi selain mendeksoniskan gajah Mengancam benteng Benteng ke F1 Fokus rencana menumpuk Kuda ke G5 dimainkan Dan menteri ke H5 Lagi-lagi dengan ide ke depan Untuk melaju pion mengusir kuda Langkah juga mempersolid menawarkan pion adalah opsi Disini benteng ke E8 dipilih oleh Fabian Ukarwana H4 Fokus rencana dari Ali Reza Firauja Kuda mundur ke E6 Raja ke H2 Apa yang wajib dimainkan Baru D4 saat ini membuka diagonal Dan kita lihat teman-teman Cukup banyak threat atau ancaman yang bisa dimainkan oleh hitam Disini gajah dipin karena juga membuka Benteng ke depan Dapat menteri ke depan ke sentral Mungkin juga mendukung ancaman skagmat Kuda ke C4 dibalas Maka pion juga menerima pion Saat ini membuka juga asas menteri Pertukaran menteri menerima pion Dan apa yang dimainkan teman-teman Disini Walaupun Fabian Ukarwana unggul pion Tetapi secara posisi putih lebih baik Ali Reza langsung kuda ke D6 Sebelumnya teman-teman Langkah kemenangan yang bisa dimainkan oleh putih Kuda FKE3 Apa idenya Dimana ke depan langkah selanjutnya Gajah untuk juga mengancam menteri Mengancam benteng Dan benteng ini tidak bisa berpindah teman-teman Alias terjebak Menteri ke D7 misalkan Disini dapat kombinasi dimainkan Benteng justru bisa menerima pion Pertukaran terjadi dengan ide bahwa Setelah raja menerima gajah ke B1 Benteng terjebak Dan disini pun keunggulan signifikan Dimiliki oleh putih Kita kembali teman-teman Tetapi Ali Reza tentunya memilih dengan Kuda ke D6 Maka berlanjut gajah saat ini Juga langsung memukul kuda Gajah terlebih dahulu mengancam menteri Menteri menerima pion Dan disini menerima gajah opsi Tetapi terlebih dahulu Kuda menerima pion H6 Lagi-lagi kombinasi Pada juga tekanan waktu Yang coba ditunjukkan Ali Reza Dan pion langsung menerima teman-teman Sebelumnya benteng menerima bahwa Fabiano sudah unggul Memang cukup menakutkan Karena memberikan juga pion tempo skak Raja berpindah Pion menerima gajah Tetapi benteng KG8 Cukup solid Bagaimana posisi dari hitam Ancaman juga ke depan cukup berbahaya Pion juga bisa berpotensi promosi Akut tetapi yang jadi pembeda Ketika dimainkan pion dibuat menerima Maka gajah saat ini menerima benteng Pertukaran menteri menerima tempo skak Kuda menutup Pion menerima gajah Berlanjut kuda saat ini juga mundur Kedepan mempersolid juga satu sama lain Benteng KF7 Ancaman skak mat Kuda KG6 Mempersolid kuda satu sama lain Membuka diagonal menteri Di tujuh saat ini mengancam benteng Benteng ke delapan Maka benteng ke E7 Mencoba ke depan menumpuk benteng Di baris ke tujuh Gajah langsung menerima pion Di sini fokus rencana Mungkin langkah pre-move yang dimainkan Benteng langsung ditumpuk Sebelumnya di dalam posisi lagi-lagi Bahwa menteri melakukan skak Adalah opsi terbaik Di sini raja ke H8 Benteng ke F6 Sangat kuat teman-teman Menteri ini wajib diberikan Karena ancamannya skak mat ke depan Raja misalkan mendekat Gajah ke F4 Cukup banyak tekanan Ancaman skak mat pun Tak bisa dijaga Kita kembali di dalam posisi langsung juga Ditumpuk benteng Fokus rencana sebelumnya Gajah langsung ke C6 Teman-teman Langkah blundar Tetapi benteng juga ke F6 Karena apa? Mereka bermain dalam tekanan waktu Kita lihat di sini Ali Reja Sisa 1 detik Sisa 1 detik teman-teman Sebelumnya di dalam posisi Fabiano Karwana Untuk tetap sebanding Gajah ke E8 opsi Dimana di sini Mengepin benteng Misal gajah saat ini Untuk juga mengancam benteng Benteng ke C8 Simple Gajah ke G3 Maka A3 Counter attack Dan ini pun cukup sebanding Akan tetapi Yang jadi pembeda Ketika dimainkan saat ini Gajah ke C6 Teman-teman Dimana bedanya di sini Benteng harusnya menerima kuda Karena ini kuda gratis Kuda serang dipin Akan tetapi Benteng langsung ke F6 Dimainkan juga mungkin Mendeksekoneksikan menteri Saat ini Supaya ke depan juga Bisa menteri Atau benteng menerima kuda Tetapi di sini Menteri ke D2 Lagi-lagi Ancaman skakma Teman-teman Ini tidak bisa disebelikan Tetapi menteri juga Langsung melakukan skak Karena apa Jika punya waktu lebih Mungkin Ali Reja Akan menemukan Yaitu dengan gajah Ke C7 opsi terbaik Karena tidak mungkin Kuda menerima Ancaman skakma Teman-teman Semisal menteri saat ini Menerima pion Pertukaran Bedanya saat ini Teman-teman Bahwa benteng tumbang Dimilih oleh putih Tetapi Justru ini harus ke C7 Misalkan Langkah lain Kepetak E5 Justru berbeda Teman-teman Karena apa Menteri bisa menerima juga Kuda pertukaran Terjadi bedanya Dimana Benteng ke D5 Mengancam juga gajah Gajah berpindah Tetap diancam Teman-teman Dan A3 Counter-attack Untuk promosi Dan ini justru sebanding Tetapi Ali Reja Fokus juga untuk Melakukan skak Karena waktunya Sudah 1 detik Di sini dilakukan skak Raja berpindah Dilakukan skak Di sini Raja kembali Opsi Raja ke halapan Dipilih Lagi-lagi Langkah gajah Menguasai diagonal Juga membuka Menteri Mencegah skak Matari hitam Adalah pilihan Benteng ke F2 Dimainkan Langsung mengancam Menteri Menteri ke D5 Di sini Benteng ke E2 Mengancam kuda Di sini lah Posisi kritikal Teman-teman Kuda berpindah Dimainkan Teman-teman Sebelumnya Di dalam pos seperti ini Benteng ke D7 Adalah pilihan Sebagai contoh Menteri menerima Pion skak Raja berpindah Di sini apabila Benteng menerima kuda Maka di sini Meninggalkan Baris ke D2 Skak Mat Benteng di baris ke 7 Menerima kuda Maka kuda Menerima bisa kembali Menteri melakukan skak Benteng menutup Di sini juga Menerima kuda Pertukaran Dan tentunya Ini pun masih sebanding Aga tetapi Yang jadi Pembeda Sesuai judul Teman-teman Kuda ke D4 Ini adalah Ancaman Satu langkah skak mat Tetapi Ali Reja berpikir Ngapain Satu langkah skak mat Jika bisa dua langkah Pada partai aslinya Menteri menerima Pion skak Satu-satunya Raja KG8 Menteri menerima kuda Adalah skak mat Dan ini yang terjadi Membuat Ali Reja Firaoja Lolos ke babak berikutnya Setelah mengalahkan Fabiano Karuana Dengan skor 14,5 Dengan 8,5 Kita lihat bagaimana Ali Reja Firaoja Mendominasi Baik 5 plus 1 3 plus 1 Maupun bullet 1 plus 1 Teman-teman Ia semuanya Memenangkan permainan Sehingga kita lihat Bagaimana pertemuan saat ini Dimana Ali Reja ke depan Akan bertemu Bagaimana hasil Hikaru Nakamura Menghadapi Ianda Pumiachi Dan juga Di sebelah kiri Kita sudah melihat Magnus Carlsen Sudah bertemu dengan Hans Mock Neymar Lagi-lagi tuliskan Di kolom komentar Siapa dukung Anda Menjadi sang juara Speeches Jampionsi Siapa pecatur Tercepat tahun ini Teman-teman Dan ada pun Ulasan permainan Komputer Ali Reja memiliki Akurasi 73,6% Karena apa Cukup banyak langkah Terlewatkan Teman-teman Begitupun Fabiano Karuana 71,9% Merupakan Permainan sengit Yang terjadi Demikian ulasan Jika suka Jangan ragu Pencet like Terima kasih sudah menonton Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax